Tinggi curah hujan akhir-akhir ini di wilayah Merauke yang mengakibatkan beberapa jalan di dalam kota Merauke rusak hingga menyebabkan air tergenang yang mana tidak adanya saluran air. Salah satu jalan tersebut yakni jalan Gak, tepatnya di depan Hotel Royal Merauke yang hampir setiap hujan tiba selalu tergenang air yang sering menyebabkan pengendara roda 2 maupun roda 4 harus masuk ke dalam lubang di dalam genangan air tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bupati Merauke Frederikus Gepse di tengah kesibukannya yang saat ini sedang fokus pada penanganan COVID-19 menyempatkan diri untuk turun langsung ke lapangan melihat sejauh mana pengerjaan perbaikan jalan Gak depan Hotel Royal tersebut. Untuk diketahui bahwa pengerjaan perbaikan jalan Gak dikerjakan langsung oleh bidang pemeliharaan jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Merauke dengan menurunkan 1 unit alat pemotong asfal dan 1 unit alat berat. Selain pemeliharaan jalan juga dilakukan pengerjaan saluran air dan gorong-gorong sehingga tidak terjadi lagi banjir atau genangan air di jalan tersebut. Diharapkan pekerjaan jalan rusak di beberapa titik yang ada di dalam kota Merauke dapat dikerjakan juga oleh bidang pemeliharaan jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Merauke dengan memprioritaskan jalan yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat banyak. Dan diharapkan juga kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan di lingkungannya dengan membersihkan saluran air dari sampah agar tidak terjadi banjir yang dapat merugikan kita sendiri dan orang lain.